Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channel Fatima Azakia akan mereview barang-barang yang kemungkinan kedepannya akan Anda miliki contohnya termometer non-kontak dari Kofway KFHW 011 ya itu dia tadi kotaknya dan kalau Anda membeli termometer ini Anda mendapatkan manual user berbahasa China seperti ini jadi Anda tidak bisa mengidentifikasi cara-cara bagaimana untuk kalibrasi dan penggunaan dari termometer ini dan ini dia satu buah kartu quality control yang juga berbahasa China nah tapi di video kali ini kita akan membantu cara penggunaannya ya tidak lupa dua buah baterai A3 dari Pekasel ini dia baterainya gratis di dalam kotaknya jadi setiap pembelian Anda diberikan dua buah baterai dan ini dia Kofway KFHW 011 semua materialnya berbahan dasar plastik termasuk gripnya juga berbahan dasar plastik sisi samping terdapat speaker dan ada tombol mode set dan dan ada tombol memo tapi terlebih dahulu kita pasang dulu untuk baterainya ya untuk pemasangan baterainya kita diberikan tanda min dan plus jadi jangan sampai Anda terbalik untuk memasang baterainya jangan pada saat beli salah pemasangan baterai tau-tau komplain kok tidak bisa dihidupkan ya jadi ada di situ plus minnya dan Anda pasang sesuai dari indikator baterainya nah pada saat Anda ingin menggunakan langsung saja tekan untuk triggernya seperti ini maka suhu badan Anda akan langsung terdeteksi nah di bagian atas ada angka 41 nah 41 ini adalah memori yang pernah digunakan untuk mendeteksi suhu untuk menetralkannya atau untuk membersihkannya Anda tinggal menekan tombol memo dengan lama ditahan ya nah jadi untuk pemakaian setiap pemakaian maka akan terdeteksi berapa jumlah dalam sehari Anda melakukan pengecekan nah biasanya untuk membersihkan memori tersebut Anda tinggal menekan tombol memo dengan lama dan untuk merubah modenya Anda tinggal menekan tombol mode jadi pada saat Anda menekan tombol mode Anda bisa mengecek suhu suatu benda ya jadi termometer dari Covoe KFHW-011 ini bisa mendeteksi suhu tubuh atau suhu benda nah seperti itu ya jadi untuk memo bisa Anda gunakan untuk menghapus atau membersihkan jumlah total memorinya sedangkan tombol mode untuk berubah fungsi dari pengecekan suhu tubuh dan suhu benda nah untuk tombol set Anda bisa mengkalibrasi ulang termometer yang Anda miliki nah seperti ini ya tandanya ada di sini sesuai dengan manual usernya jadi Anda tinggal menekan tombol set dengan lama kemudian Anda tekan set selanjutnya dan tekan set selanjutnya jadi untuk menekskan menu-menu yang ada di program set Anda tinggal menekan set lagi ya seperti itu aja dan termometer ini dapat mati dengan sendirinya terima kasih telah menonton dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh